Yang pertama yaitu Apa motivasi tambahan untuk pertandingan besok Mengingat Borneo sudah aman di posisi 6 Tapi sudah tidak bisa naik lagi Untuk posisi yang di atas Dan sekaligus Mungkin juga dikumpulkan kesempatan bermain Kepada pemain Ya pertama Kalau dari sisi peringkat Memang kami sudah aman Artinya tidak terdekadasi Tapi memang Tidak mungkin juga mengejar Karena selisih kami dengan Pemen-pemen yang berada di peringkat atas Sudah cukup jauh Dengan sisa 3 pertandingan Kami tidak bisa lagi mengejar Peringkat Di atas peringkat 6 Nah ini tentu Motivasi apa? Motivasinya seperti yang saya sampaikan tadi Ini pertandingan Pertaruhan Harga diri Arema dan Borneo Jadi pemain Pemain Lini per lini Mereka akan mempertaruhkan Kualitas mereka Mereka Ini pertandingan yang Saya kira juga pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh Pecinta siapa bola Indonesia Karena Kita tahu Seorang satu tim yang kuat Nah kami tentu punya keinginan yang kuat Yang berada di atas peringkat kami Motivasi itu yang sebenarnya ingin kami Perlihatkan besok Tentu sebuah kebanggaan Kalau kami bisa mengalahkan Tim Arema di laga besok Mengenai Mengenai Akan memberikan kesempatan Kepada pemain-pemain Tentu Saya Sebagai pelatih melihat Bukan hanya di lawan Arema saja Yang main atau tidak main itu adalah Pemain-pemain yang memang betul-betul siap Untuk bisa tampil di pertandingan besok Jadi buat saya semua pemain Punya kesempatan yang sama Untuk bisa tampil